Terima kasih. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Baiklah. Terima kasih. Mudah-mudahan. Dan juga para sahabat dan tabi'in, serta siapa pun yang mengikuti sampai akhir masa nanti. kaum muslimin, kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT. melanjutkan, meneruskan, bersama imam, ibn Abi Hatim, ibn Abi Hatim, dalam kitab, dalam kitabnya, adab, adab, imam as-safi'i dan, menaqibuhu dan menaqibnya. itu kelebihannya. Itu kelebihannya. dalam talab, dalam menuntut ilmu. Kita sampai pada al-niang ke-59. kala al-rawi, akhbarana Abu'l Hasan, telah menceritakan kepada kita, Abu'l Hasan, Ali bin Abdul Aziz, Ibn Mardak, Anisaburi. kala akhbarana Abu Muhammad, telah menceritakan kepada kita, Abu Muhammad, itu Abdul Rahman, Ibn Muhammad, Ibn Idris, Ibn Munzir Al-Handali, yang dikenal dengan Ibn Abi Hatim Al-Razi. Ibn Abi Hatim Al-Razi. kala hadathana Ahmad Ibn Sinan. Al-Wasati, telah menceritakan kepada kami, Ahmad Ibn Sinan, Al-Wasati, dan Al-Wasati di sini adalah Al-Wasati Irak. kala, dia berkata, saya melihat Al-Syafi'i, saya melihat Al-Syafi'i, yakni Imam Al-Syafi'i, ahmaran rasi wal-lihya. iaitu, rambutnya serta, jangkutnya, berwarna kemerahan. Kenapa? diwik. Bukan, iaitu, 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 al-Syafi'i gunanya. iaitu, 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 Al-Khidab adalah cairan penculup atau pewarna rambut yang alami diambil dari hinna atau selainnya dan Nabi SAW diantara anjuran beliau adalah untuk mengwarnai rambut dengan khidab dan khidab iaitu pewarna dan beliau melarang menggunakan warna hitam tapi adalah warna merah atau kemerahan dan selainnya beliau menggunakannya kerana mengikut sunnah Nabi SAW disini kita juga diberikan pemahaman oleh Imam Nabi Hatim rahimahullah bahawa as-sunnah itu adalah segala yang datang dari Nabi SAW dan mengikuti semua yang datang dari Nabi adalah mengikuti sunnah tidak seperti sebagian ulama atau sebagian mengatakan bahwa sunnah yang mesti diikuti itu adalah yang mengandung hukum legal formal saja kalau masalah adat kebiasaan Nabi SAW tidak perlu diikuti menurut sebagian khususnya para usuliyin, para fukaha mereka melihat hanya sunnah itu dari sisi dasar hukum atau produk hukum para fukaha fokus pada produk hukumnya dari dalil itu apa hukum wajib, sunnah dan seterusnya sedangkan para usuliyin fokus pada dasar pengambilan hukum pokoknya berkisah tentang hukum jadi kalau hukum jadi kalau ahlul hadis mereka tidak mereka fokus pada mengikuti Nabi bukan mengumpulkan riwayat mengumpulkan riwayat iya memang guru riwayat itu sarana untuk mengikuti Nabi SAW jadi fokus mereka mengikuti Nabi sehingga setiap apapun yang sabit dari Nabi walaupun hanya sekedar kebiasaan Nabi SAW bagi mereka adalah kebiasaan yang baik sebab Allah yang merekomendasikan laqadkana lakum ha? fi rasulillahi uswatun hasanah tanpa ada pengecualian tidak pula ada pengkhususan bahwa yang uswah hasanah itu hanya dari sisi hukum legal formal tidak tapi pada semua semua yang di yang dilakukan Nabi semua yang dianjurkan Nabi semua yang disetujui oleh Nabi itu adalah uswatun hasanah untuk siapa? dimankana yarjullaha wali mu'akhir siapa yang berharap? nah bertemu Allah dan hari akhirat apa maknanya? maknanya ada orang kalau kalbah sujudullah ta'ala itu awoknya kan awok? apa dia awok? apa dia awok? dia awok jadi siapa yang ingin harap bertemu Allah maka ikuti Nabi s.a.w. sebab kalau semakin sedikit mengikutinya semakin tipis harapan bertemu dengannya kan ya? awak awak pulang awak pulang kalau tidak kan awak pulang lupak? kadang-kadang tidak berdua pun itu tapi ada umat itu rumah atau sokoh itu rumah awak pulang jadi maksudnya siapa yang ingin mengumpulkan sesuatu harapan besar di sisi Allah dan di akhirat maka caranya mengikut Rasulullah s.a.w. jadikan dia uswatun hasanah jadi ketika ada yang bertanya ya kan diantara para pelajar ini kan macam-macam cara berpikirnya kan Nabi itu orang Arab usat itu banyak yang makan bapa sudah bedanya unreal hanya Banyak, sehingga Sikos sakinik Kan iya bang? Sehingga kadang Dekan lahbek jangkwi Basah angka luar di situ Eh, kalau orang-orang luar itu Masya Allah luar biasa Yang kedua, mereka tinggal Di tempat-tempat dingin Sah? Jadi, siangkwi itu kalau lahbek Itu bisa, apa pun Jadi, selimwi Di dadah Kalau dukung anak, dilindung Jadi, dijangkwi tadi Kalau muslim benar-benar Jadi, apakah kita mesti ikut Nabi juga dalam masalah-masalah Seperti itu Kan itu kan Sebab mereka melihat ikut Nabi itu kan Hanya dari sisi hal-hal yang sama kita Iaitu Sisi hukum, sholat sama sholat Jadi ya, jual-beli sama jual Beli, tapi kalau masalah-masalah aja Anggwi aja, sama ni usahnya Atau masalah Selawajin Dia turatur aja di Nabi Alayhi salatu wassalam Kan dia Bebas selawajin buat Nah, begitu sebagian Bercara pandangnya Sebab dia berangkat dari hukum Berangkat dari Hukum Wajib Sunat Aram Makro Mubah Jadi, hal-hal yang mubah Jadi, koin-koin Buna bolehnya Lalu kita katakan Akhir Allah SWT ketika mengangkat Nabi Menjadikannya sebagai contoh yang paling sempurna Sahih Awaknya Dia hobi main bola La baju mesi Bawali Kan dia Apa dia baju mesi Bawali Kan dia tandu awak nak cenduinya Apa dia nak cenduinya Ya, piti banyak Kan dia Tahu ada lelaki Cicinan cenduin Nabi Sallallahu alaihi Wasallam Pahalo banyak Mana elok Piti banyak Apa tu pahalo banyak Gak habis lah Ha 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 Ini Ini kau muslimin Muslimin Nenang cak Piti banyak Pahalo Tentu pahala besar Lebih kita butuhkan Daripada piti yang Banyak Asli Kau muslimin Muslimat Ramadhan Allah Kalau piti banyak Takkan buat pahalo Jenci piti Kan banyak Banyak hisapnya nanti Teng mana Dope Kau mana Bawa Bawa dong Tapi kalau Lekan buat pahalo Cile pitinya banyak Cipiti Banyak Nah Alhamdulillah Jadi kau muslimin Kita ingin Orang yang paling Beruntung Nanti kembali Ke akhirat Nabi Alayhi Salatu Assalam Dan kita Siap Tak siap Mesti pulang Sah Sahih Alisibu itu Tentu kita akan Mencari orang Yang paling Beruntung Makanya Tidak ada Yang pekerjaannya Yang amalannya Yang perkataannya Dan tiga langkunya Yang bisa Dijadikan Penghasil Bahala Seperti Nabi Alayhi Salatu Wassalam Oleh sebab itu Kita ikutin Pakanya Tanya Sebagian mereka Alayhi Nak masuk Surago Adonan Nak masuk Surago Hah Pastinya Saya Tengko-tengko Uang Pastinya Nak masuk Surago Ya Nak masuk Surago Nak Nak Copak Nak Lambik Nak Copak Nak Lambik Nak Copak Siapun Pelang Copak Surago Nabi Alayhi Salatu Wassalam Itu Kalau Lambik Lambik Tinggi Jawa Bisa Copak Surago Maka Dalam Kajian Sahih Muslim Kemarin Ketika Tak Ketika Dia minta Dia nak Samuk Engkau Di Surago Apunya Nabi Ini Alam Sika Bikathratis Sujud Bisa Doang Cuman Tolong Banyak Sujud Nabi Banyak Sujud Jadi Muslim Muslim Maka Mengikuti Sunnah Bukan Hanya Dari Sisi Hukum Legal Formal Kalau Kaji Hukum Muslim Pasti Hitung 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 Wajib Tidak Kan Ya Kalau Hitung Hukum Bebas Bebas Hukum Atau Tidak Tapi Kalau Hitung Untung Tidak Hukum Jul Berarti Boleh Tetinggian Jul Jul Tinggi Jul Lepas Jul Tidak Kan Ben Hukum Kan Ya Kalau Itu Jel Tidak Selain Sekali Jel Tidak Nak 今 Tidak 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 Apai Tidak kan dah wajib pengajian lah tapi dah payah tu dapatnya sekali so dia tu esok sekali lain dah jawab payah dapat juga uginya tak uginya cuman masalahnya ni tu pun nampak di akhiran esok ini kan dah nampak lah kini kan ada ada pahlawan terbapu ada ada apa ya bang enggak dah kan kita enggak tahu sekarang tahunya besok ada berapa yang ikhlas ada berapa yang tidak ikhlas entah semuanya dah habis ni muncung enggak bacita tahu je kadang kan banyak cita-cita yang tentu menghilang pahlawan kan ya buat tahu kan kawan jangan cita loh sebab aku habis pahlawan nyunci tanggah wajik ini dulu nyunyinya jadi dosa dia ambil ambil lah dosa ha sama-sama 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 na'udzubillah ini ghibah kan subhanallah kalau menurut hasil survei uang 98% awak kalau ada penyakit ghibah sama ustaz-ustaz iya bang makanya kalau ada ghibah sudah bang ingin bang abang tiusat dia stop ajalah kalau sempat ada ghibah kita memang enam paling ingin kan cita ke dia sewantau nyelok orangnya kembandai serilunya itu sulit itu lari dua dua sesi dua pun tibu dua masalah masih positif tapi cik sallahnya ada cik sallah cik sallah itu banyak lho sebuah lho nah jadi muslima muslima di khawatir Allah SWT maka Nabi al-Syafiq rahimah Allah disini katakan ya'nin asna usta'amal al-khidab atiba' al-sunnah karena dia ingin mengikut sunnah Nabi alaihissalatu wassalam nah kala akbarana Abu'l-Hassan telah menceritakan kepada kami Abu'l-Hassan Ali bin Abdul Aziz Ibn Mardak An-Nisaburi rawil kitab kala akbarana Abu Muhammad telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad yaitu Abdul Rahman Ibn Abi hatim penulis kitab ini kala hadathana Muhammad Ibn Abdullah Ibn Abdul Hakam telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibn Abdullah Ibn Abdul Hakam Al-Masri Al-Masri salah seorang fukaha dari mazhab maliki mazhab maliki tapi suka dengan Imam As-Syafi'i rahimahullah ya sana sana Imam Syafi'i maliki sana ya Imam As-Syafi'i maliki juga mazhab kan kan guru Imam Malik sah ya nah cuman muik-muiknya aktif membukukan meriwayatkan membuat keedah istimbad Imam Syafi'i sehingga lahir pula mazhab baru namanya mazhab As-Syafi'i di samping mazhab Maliki tapi dalam sebelumnya Ibnul Hakam Ibnul Hakam walaupun banyak tak sependapat tapi kagum pada Imam Syafi'i apa sebab sebab yang saya tuduh kalau berdebat dah cuman dah kan ya kalau kini ha cuman tu masalah ni kalau sampai di salam tak kena bangi lah eh kalau bangi di salam bangi kalau kini kalau saya tu kan tak itu masalah kalau bangi di salam eh tak kena elok hati eh kalau cip 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 wanang tentu kalah wak tak amur mabuh kan dia kadang-kadang tutup dah grup kan jadi tak bisa makanya Ahmad dengan Syafi'i banyak tak sepaham cuman mereka tidak berselisih paham antara murid Imam Malik Muhammad Muhammad Hassan Ash-Shaibah ini juga murid Imam Abu Hanifah dia banyak berdebat dengan Syafi'i tapi tidak bermusuhan tapi saling apa ya kalau kita awak lomba debat dalam sahabat dia tak kera hati apa je nak pandai ceket kunyang dan macam-macam jadi itu bedanya makanya mereka itu Masya Allah hati mereka bersih hati mereka bersih makanya perselisihan tidak membawa kepada permusuh permusuhan kenapa manhaknya sama mencari kebenaran berdasarkan Al-Quran dan Sunnah kalau kita laju oleh salah ini apa sebab apa sebab tidak makanya tidak makanya tidak tidak makanya makanya mesele rahmat ya Muhammad ibn 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 hakim di muh il di y saya tidak pernah melihat orang yang lebih sedikit menuangkan air ketika bersuci tapi sempurna lebih dari imam syafi'i rahimahullah apa sebab? li fiqhihi kata muhammadullah karena dipakih fikihnya beliau karena fikihnya imam syafi'i rahimahullah jadi dia perhatikan sampai cara bersucinya imam syafi'i rahimahullah dilihat oleh muhammad ibn Abdul Hakam sampai dia bandingkan terdiri kan banyak guru-guru dia kan guru ibn Abdul Hakam ini kan banyak sah diantaranya imam Abdullah bin Wahab, Al-Qurashi Al-Lais ibn Sa'ad kan imam-imam besar semua itu dan diantaranya adalah imam as-syaf fi'i yang merupakan rekan sejawatnya nah tidak pernah saya melihat diantara sekian banyak guru saya yang lebih sedikit menuangkan air ketika bersuci itu itu uduk maksudnya melebihi imam as-syafi'i padahal sempurna uduknya artinya apa? kalau sedikit air yang dibakai berarti mesti menggosok anggota uduk karena seperti kata imam Ahmad rahimahullah Nabi alaihissalatu wassalam beruduk dengan satu satu mud nah kalau satu mud beruduknya tidak mungkin tanpa menggosok anggota uduk maka dalam mazhab hambali menggosok anggota uduk itu adalah wajib adalah wajib jadi walaupun kran saraju saraju air mancur kan nah saraju mancur tapi mesti juga digosok anggota tubuh tadi anggota tubuh atau apa anggota wuduk kita tadi mulai dari muka tangan sampai siku kemudian yang digosok kan kaki kiri dan kaki kanan atau kiri dulu kiri kanan aku lihat saja kiri dulu kanan kiri kanan kiri di selah-selah harusnya digosok bagi yang berjangkut debat digosok-gosok di selah-selah jengkut itu lalu gilat sekian menambah jangkut kan bisa menyelah-nyelah jengkutnya kan bapak alur nah kau muslimin dan muslim diramati Allah jadi disitu maka li fiqhi kena fikihnya Imam As-Syafiq rahimahullah ta'ala karena dia na'am semakin sedikit menggunakannya dan sempurna itu semakin semakin bagus pemah pemahaman fikihnya karena tidak dibolehkan berlebihan menggunakan menggunakan ayat sekalipun kata Nabi SAW walaupun ta'ala na'arin jari sekalipun wuduknya di sungai yang mengalir istilahnya wuduk di sungai kampung kenapa wuduk sungai kampung saya kena itu banyak banyak ya padahal karena fikihnya Imam As-Syafiq karena Nabi SAW mengajarkan menggunakan air sedikit nah supaya apa satu memang supaya bersuci itu tidak berlebihan sehingga orang nanti tidak mengatakan tidak ada upaya bersuci kan ya Nabi SAW menggunakan untuk berwuduknya satu satu mood satu mood itu lebih kurang sekali dikenik coba tahu tangan nah eh saya tahu gitu le saya boleh eh botol tidak sampai setengah tidak sampai nah berarti kalau demikian berarti harus digosokkan tahu tidak kosok tidak pasal sesang botol saja sedih ke tangan kalau tidak digosokkan tidak berarti mesti digosokkan disitulah fikirnya Imam Syafiq berarti harus digosokkan anggota tubuh itu dengan air Allah jadi bukan makna membaksu itu adalah seperti membaksu tabu membaksu tabu di pancuran atau membaksu ubi dan sebagainya yang harus hilang tanah tidak tapi membaksahi anggota anggota hidup kita kemudian akhbarana Abu Hassan telah menceritakan kepada kami Abu Hassan Ali Ibn Abdul Aziz Ibn Mardak Al-Nisaburi kala akhbarana Abu Muhammad telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad Ibn Abi Hatim kala hadathana Arabi Ibn Sulaiman telah menceritakan kepada kami Arabi Ibn Sulaiman Al-Muradi Al-Muazzin itu murid Imam Ash-Syafi'i Rahimullah yang paling banyak berkhidmat kepada beliau seperti yang dalam rakyat sebelumnya kala liyasyafi'i berkata kepadaku Ash-Syafi'i iskini kaiman iskini kaiman berisah minum dalam keadaan berdiri fa'inna Nabi S.A.W syariba kaiman karena Nabi S.A.W pernah minum sambil berdiri Allah Alam ini Imam Ash-Syafi'i ingin menunjukkan kepada muridnya bahwa boleh minum berdiri supaya tidak disangka haram apa sebab karena sabit dari Aisyah R.A.W bahwa Nabi S.A.W selalu minum dalam keadaan dalam keadaan duduk nah saya ulang kembali Imam Ash-Syafi'i melakukan ini karena dalam hadis Ma'abbas R.A.W ketika Haji Wadah Nabi minum sambil berdiri di zam-zam sedangkan yang sabit dari hadis-hadis keluarga Nabi S.A.W Nabi selalu minum duduk bahkan ada perintah beliau untuk minum sambil duduk maka Imam Ash-Syafi'i ingin sebutkan kepada muridnya Rabia bin Sulaiman berisai minum sambil berdiri untuk menunjukkan bahwa hukum minum duduk itu tidak wajib dan bahwa minum dalam keadaan berdiri tidak haram jelas dan ini adalah pendapat mayoritas ulama cuman ditinjau dari sisi kesehatan ya khususnya di zaman ditemukannya apa ilmu sains yang semakin maju ditemukannya bukan diadakan karena sudah ada barangnya cuman ditemukan kan ya bahwasannya minum selalu sering dalam keadaan berdiri bisa bermudarat pada 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 usus kita pada usus kita karena dia akan langsung terjun bebas ke usus kita dan usus itu ternyata adalah sel-sel yang paling sensitif usus itu adalah sel yang paling sensitif sel-sensitif sel yang ada di otak kita makanya kemudian daerah-daerah yang lembab yang hangat halus tuan-tuan sel berapa ponjang sel dalam tubuh kita tidak pernah buku dia yang memuntah kalau menurut ahli anatomi tubuh atau biologi kalau dibantang sodoh sampai 6 miliar kilometer tak cahaya orang lah tuan-tuan cahaya bukti untuk mana cahaya mereka dan tidak habis kalau salah waktu tidak tidak cahaya kuihnya asli tak tidak 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 ini saking panjang dan sangat halus makanya hanya Allah yang bisa yang bisa nyusun kalau kalau tidak nyusun banyak yang salah banyak salah susun maka ternyata ditemukan oleh para ahli bahawa kalau kita minum dalam keadaan diri bisa bermudarat pada selesai yang ada di usus tadi Allah makanya dianjurkan untuk minum dalam keadaan duduk dalam keadaan duduk supaya tidak langsung terjun bebas air itu kalau kulit awak kan kasar kulit kan kasar dalam halus kan oleh itu kamu sedang sangat sensitif dan pelindung tentu kasar halus dalam tapi pelindung kasar kita tengok doyan dalam halus pelindung badui kasar sama kalau kita tengok pengawal-pengawal presiden kan kasar kasar kan kasar tapi tiba di presiden kan halus kan ini kadang-kadang pelindung harus kasar sel-sel yang ada disitu sangat halus dan pasti diantara sel ada yang mati ada yang sakit apa-apa cara untuk kalau sakit atau mati menumpuk jadi apa sakit itu mati banyak situ apa terjadi penumpukan sampah bangkai bagaimana cara membersihkannya maka bisa dengan obat bisa dengan terapis mendiri dalam tubuh kita maka ditemukan pula oleh para ahli ternyata sebaik-baik terapinya adalah membuat sel yang lain itu lapar berapa coro ha puasa 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 nah ketika sel yang sehat itu lapar nyebut makan apa makan dimakannya sel-sel yang mati dan sakit sehingga bersih bapak coro doang Allahu 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 alam jadi makanya puasa itu sangat berguna bagi kesehatan kita sehingga sampah-sampah menumpuk itu dimakan oleh yang masih sihat tadi kalau sihat makan tidak ada apu tapi kalau tidak bisa makan makanya jangan dibiarkan menumpuh, maka harus ada puasa secara berkala ya setidaknya sekaligus 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 tahun sekaligus 10 ayah puasa ramadhan aja ayolah, setidak sekali setahun puasa ramadhan cuma masalahnya laparabono, sakit nanu kenyalah ramadhan makanya jangan lupa, kata nabi puasa 3 hari sebulan 10 pertama sehari 10 kedua sehari, 10 ketiga sehari, atau tingkatkan lagi, puasa Senin, Khamis Masya Allah, puasa Senin Kamis, kalau bisa lagi sehari puasa, sehari tidak, nah tentu kan jangan diposong loh, sodo orang, nak samun kan nak tolak doang sodo sohari sehari sodo habiro mati sel sodo kan jadi kalau muslim minum muslim di rahmat ya Allah ini malah laparutawis sel itu kan kan samun ibu, makan ke habiro jadi jadi tidak sama tapi intinya tetap menyehatkan menyehatkan nah kemari kepada minum lapgadaan berdiri tadi Imam Syafi rahimallah walau alam beliau kan termasuk beliau mengatakan makruh hukumnya minum lapgadaan berdiri tapi sekarang dicontohkan dengan alasan nabi pernah minum berdiri maka dia lakukan pula dilakukan pula sekarang itu bagian daripada mengikuti sunnah nabi alaihissalatuh wassalam dan merangkang mengajarkan kepada kepada muridnya wallahu ta'ala alam taib kemudian berkata Imam al-rawih rahimahullah ta'ala akhbarana abul hassan telah menceritakan kepada kami abul hassan yaitu ali ibn abdul aziz ibn mardak anisaburi kala akhbarana abu muhammad telah menceritakan kepada kami abu muhammad abdul rahman ibn muhammad ibn idris ibn al-munzir alhamdulillah ibn abi hatim al-razi kala haddathana al-rabi ibn sulayman telah menceritakan kepada kami rabi ibn sulayman al-muradi al-muazzin al-mesri itu murid yang di hari-hari terakhir Imam Shafi'i di Mesir tinggalnya kala lammakana ma'al maghrib tadkala masuk waktu maghrib leilata matas syafi'i malam meninggalnya Imam syafi'i rahmatullahi al-razi kala lahub nu'ammihi abu ya'qub berkata kepadanya anak pamannya abu ya'qub anak pamannya abu ya'qub itu Ibrahim ibn Yusuf nanzilu nusalli nanzilu nusalli apakah kita turun untuk sholat na'am yani nanzilu nusalli artinya turun ke masjid karena tempatnya di ketinggian faqala tajlisun tatanzirun akurujan nafsi memangnya kalian tunggu sampai saya mati maksudnya anda pergi sholat jadi walaupun saya ada keadaan sakit kalian tetap tetap pergi sholat nah jangan ditunggu pula gara-gara saya nak mati kalian tinggalkan sholat berjamaah lalu setelah kami naik kembali kami katakan kamu dah sholat semoga Allah memperbaiki kesehatanmu kala na'am iya saya sudah sholat maka dia minta minum imam bi rahimullah minta minum karena sudah sakit dan hari itu adalah malam musim musim dingin faqala lahu muammihi lalu anak paman Abu Ya'qub tadi mengatakan imzijuhu bil ma'is sakhin karena ini musim dingin bagusnya minumannya disambut dengan air air hangat faqala syafi'i la' birub disafarjal fatufia ma'al isha'il akhirah imam syafi'i mengatakan tidak perlu tidak perlu pakai air hangat tapi pakai birub disafarjal yaitu dengan apa namanya disafarjal itu seperti buah pir itu buah pir pir tentunya tapi kalau safarjal itu pirnya agak kalau akan bayu banyak lambuk kan itu agak aduh seketik semacam pasiu tidak pasiu tapi agak digigit agak kosek-kosek digigit sedikit aduh taso digigit kalau akan tidak langsung digigit lambuk kalau itu agak aduh dan lebih manis dan lebih lebih manis nah kalau kita dengarkan azan dulu Allah'u Allah'u Allah selamat menikmati 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 jadi selamat menikmati di sini sebab selamat menikmati selamat menikmati kalau kita ikhlas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati